Amukan sejago merah kembali menghanguskan tujuh kunyit rumah yang berada di Jalan Hasanudin, Gang Nurul, Amal, Pekanbaru pada selas-selas sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran yang letaknya di pemukiman padat penduduk ini dan akses masuk yang begitu sempit menyulitkan tim pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi kebakaran. Sedikitnya, tujuh unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Saat kobaran api menyala, terlihat kepanikan puluhan warga lainnya yang sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing. Api awalnya diketahui berasal dari salah satu rumah warga yang menempati rumah petak tersebut. Dengan kondisi rumah berdampingan, hal ini membuat kobaran api cepat menjalar ke rumah lainnya, sehingga tujuh unit rumah petak hangus di lahap si jago merah. Salah seorang saksi mata mengatakan, dugaan awal munculnya kobaran api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang diketahui bernama Ine. Akibat dari kebakaran yang menghanguskan tujuh unit rumah petak ini, kerugian materi belum diperhitungkan. Serta tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dan polisi sendiri masih memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab utama kebakaran ini. Dari Pekan Baru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, Mewartakan.